Intro Wah, ada yang lagi bingung tuh kayak orang linglung Biasanya sih yang begini karena lagi ngantuk kayak foodies Atau lagi lapar berat nih Makanya jajen dong Yang suger-suger pedes gitu enak kali ya Biar mata melek lagi Masa rujak Masa rujak Sama Bakso terujak sih Oke foodies, pengen tau kan ini bakso terujak Kita masuk aja langsung yuk Walah, ternyata tuh Ditra bingung foodies sama isi sepanduknya Ada menu bakso dan ada menu rujak Masa iya sih baksonya dicampur rujak? Emang cocok ya? Yaudah daripada penasaran yuk kita langsung aja masuk ke warungnya Yaudah ya, bakso rujak Assalamualaikum Selamat Bu, boleh nanya gak? Boleh Ini itu sebenernya bakso atau rujak sih bu? Ya, dua-duanya Hah? Bakso ya rujak Walah, ternyata bener disini ada menu bakso rujak Ini nih jadi jawaban atau malah bikin kalian jadi makin bingung? Tenang-tenang, ini emang fenomenal ya Dengernya aja kayaknya baru gitu Apalagi kalau kita belum nyobain rasanya pasti bikin penasaran ya kan? Ini kan rujak bu, bukan bakso Iya ini rujak Nanti ada bakso-nya Itu, jadi Ada rujak, ada bakso Matanya disebut bakso rujak Nah, foodies Penasaran gak? Ada bakso, ada rujak Kayak pantun kan? Sebenernya? Ada bakso, ada rujak Lanjutannya apa? Bakso rujak Bakso rujak Pengen tau, foodies, seperti apa? Nih, sekarang yuk Ayo bu Sekarang aku bantuin Haha, ditra, ditra Malah ngajakin main pantun Untung gak dibales tuh Bisa gak kelar-kelar nanti Kapan ngerecik baksonya coba Oke, kita kembali ya Ke bakso rujak Kita lihat nih cara bikinnya, foodies Pertama, iris terlebih dulu buah-buahannya Ada bengkong, jambu air, nanas, belibing, pepaya, mangga, kedondong, dan juga mentimun Masukkan irisan buah-buahan ini ke dalam mangkok Lalu tambahkan baksonya, foodies Terakhir, siram kuah rujak Nah, ini dia yang spesial nih Kalau kuah bakso pada umumnya kan kuah kaldu dan berwarna bening Nah, kalau kuah bakso rujak ini, foodies Kuah kaldunya dicampur dengan bumbu rujak Bisa dibilang bumbu rujak versi encer deh, foodies Layaknya kuah bakso pada umumnya Kuah rujak ini juga tersedia di panci berukuran besar dan selalu dalam keadaan panas Iya, di atas kompor terus, foodies Jadi tinggal siram deh Bentar-bentar, hampir aja nih ketinggalan Kerupuknya, foodies Agak beda ya Biasanya kerupuk pasangannya bakso itu kan putih Nah, ini kerupuk kuning Emang kerupuk pasangannya asinan atau rujak kan ya, foodies? Lihat tuh penampakannya Udah kecampur, foodies Jadi makin bikin penasaran nih Bakso rujak Ajibe Tapi kayaknya kuahnya kurang deh Ntar ya kita tuangin dulu aja nih Biar lebih mantap Ajibe Ajibe Nah, baksonya ini juga gak kalah spesial loh Soalnya sudah ada sejak tahun 70-an Jadi, baksonya ini adalah buatan ayah dari bu Pony alias sang pemilik Sejak bu Pony kecil, beliau udah jualan bakso di Solo Sampai sekarang, pindah ke Jakarta nih Masih jualan bakso foodies Tapi dengan konsep frozen Baksonya pake resep sang ayah Dan kuah rujaknya hasil inovasi saat pelatihan UMKM Awalnya sih coba-coba ngeracik berbagai macam kuah Sampai akhirnya nemuin resep rujak yang pas Dan nge-blend sama bakso Saya coba, gue ya Nih, bakso campur nanas Untuk rasanya, mantap Ajibe lagi seperti saya bilang Macem-macem Pedas, manis, asem, gurih Dapet semua Jadi untuk bakso rujaknya Ajibe Bakso dipadu sama macem-macem buah dan kuah rujaknya ini Ternyata bisa cocok loh foodies Awalnya gak kebayang ya Kalau ternyata dua makanan ini dipadu bakalan cocok banget Tuh buah-buahannya, segar pake banget ya Baksonya juga pekat sama daging dan kuahnya gak kalah segar Eih, mantap! Kalau dilihat dari kuahnya yang merah merona, udah pasti dong ya ada rasa pedas-pedasnya foodies Tapi emang sengaja ini dibuat sedikit pedas-pedas Ya namanya juga rujaknya foodies Udah pasti harus ada sensasi pedasnya dong Kalau gak pedas sih, namanya kolak Manis kan? Nah kalau kalian masih ngerasa kurang pedas Tenang masih ada cabainya kok ya Untuk kuahnya sendiri tuh gak kayak tom yum Gak kayak asinan juga Tapi lebih mendekati ke pempek Iya, lebih deket ke pempek Jadi, cuma satu kata dari saya Untuk baso rujak ini Ajibel Makan baso unik kayak begini Jadi dapet sensasi makan yang berbeda Kalau biasanya pedas karena saus dan sambal Ini pedas karena kuah rujak Pedas-pedas segar gitu deh foodies Bikin mata melek Iya foodies, makanan pedas kayak begini Bisa jadi pelepas stres loh Asalkan kadar pedasnya masih dalam baris wajar ya Kalau pedasnya kebangetan sih Yang ada nanti sakit perut Hmm, baso rujak ini baru bukanya sekitar satu mingguan nih Jadi, kalau yang ngeliat kekawasan ini Pasti baru ngaku kalau ada kedai baso rujak yang unik ini Ini dia yang namanya makan receh Biar menu receh Tapi rasanya Enggak receh Sub indo by broth3rmax